Kita lanjut ke materi yang ketiga oleh Bapak Fauzan Azim M.Kom dengan topik berbisnis dengan search engine optimization. Kepada Bapak Fauzan Azim, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT. Salawat beriringan salam kita kirimkan buat jujurkan kita, panutan kita, yakninya Nabi Besar Muhammad SAW. Baiklah, pertama yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Suprat Manzakir MPDM.com, Bapak Dekan, Bapak Charles. Selanjutnya, sudah bisa didengar Pak Daus? Sudah ya? Sudah. Oke, Bapak Ibu dosen semuanya yang saya hormati. Selanjutnya yang saya banggakan, keluarga besar alumni IKPT.com dari seluruh angkatan. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Fauzan Azim. Saya di IIN atau di Stein Bukit Tinggi, saya angkatan 2009. Jadi saya seangkatan dengan Pak Daus, Pak Zul, dan pernah juga dengan Bapak-Bapak yang hadir, Pak dosen yang hadir di sini. Saya ikut perkuliahan dengan Bapak-Bapak. Selanjutnya, mungkin saya share dulu materinya, sharing presentasi dulu ya. Materinya, tanpa berlama-lama ya, Bapak Ibu. Saat ini saya menjadi dosen tetap 80% di Universitas Muhammadiyah. Riau di program studi pendidikan teknik, vokasional teknik elektronika. Jadi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di UMRI, Riau. Ada pun materi saya hari ini, itu adalah tentang SEO. Latar belakang saya di SEO adalah seorang blogger. Jadi sebenarnya, SEO itu kan bagaimana meningkatkan ranking sebuah website. Di sini, apa itu SEO? Adalah suatu teknik yang dilakukan untuk mengoptimalkan sebuah halaman web di search engine, di mata search engine. bagaimana website kita itu sudah tampil enak ditampilkan di search engine. Dan search engine itu adalah mesin pencari. Dan rata-rata yang banyak digunakan saat ini adalah Google, Yahoo, Bing, ada juga Yandex. Banyak sekali. Search engine-search engine dulu Indonesia juga ada punya search engine. Saya lupa. Tetapi, mengapa search engine yang saat ini kita banyak gunakan adalah Google? Ada pun alasan-alasannya tersebut. Di sini, mengapa harus Google? Yang pertama, Google itu menghasilkan hasil pencarian yang sangat relevan dengan apa yang penggunanya cari. Jadi kalau Google, kalau seseorang mencari ayam penyet, ayam penyet di Pekanbaru, jadi memang ayam penyet dengan lokasi terdekat yang akan ditampilkan. Dan referensinya yang kalau di Google, itu yang memang terdekat dan skornya lebih baik. Skornya lebih baik di mata Google. Jadi itulah SEO itu. Bagaimana menciptakan informa website kita supaya lebih baik di Google. Ini kan kenapa harus Google tadi, bahwasannya memang Google ini adalah platform terbesar di mesin pencari. Dan rata-rata kita menggunakan platform Google ini. Yang kedua itu adalah yang bermutu, konten yang bermutu. Google dengan banyak faktor sekali menampilkan hasil yang bermutu di search engine-nya, di halaman mesin pencarinya. Jadi kalau yang ada website-website yang sederhana itu memang rankingnya di Google itu di bawah. Di bawah, di halaman dua, di halaman tiga. Jadi itulah tugas kita sebagai SEO. Bagaimana menciptakan, supaya website kita itu tampil di halaman satu Google. Selanjutnya ada materi yang kompleks. Kompleks ya. Di Google ini lebih kompleks. Dikategorikan bahwasannya kita mencari sesuatu, apakah apa yang kita butuhkan, berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kita mencari gambar ada di situ, gambar dengan ukuran apa, itu sudah dipilah-pilah di Google. Ada juga mencari berdasarkan map-nya, berdasarkan peta, kompleks di situ. Kalau kita mencari berita, ada yang kita atur publish-nya. Bisa sebulan terakhir, dua bulan terakhir, atau terupdate. Satu hari terakhir, satu detik terakhir. Jadi itu mempengaruhi dari rank website kita di Google, di mata search engine Google ini. Jadi kalau saya tengok di beberapa search engine lain, memang di Bing atau di Yahoo kadang tidak relevan. Kadang apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, yang kita maksud tidak dapat di mesin mencari lain selain Google ini. Jadi maka dari itu kita mencari, banyak sekali menggunakan platform Google ini untuk menjadikan prioritas dalam mesin pencari. Selanjutnya, di Google ini ada untuk menghasilkan hasil yang relevan, yang bermutu, atau yang kompleks tadi, banyak faktornya. Banyak faktor yang diperhatikan oleh Google. Itu ada 200 faktor yang digunakan oleh Google untuk menentukan peringkat sebuah website di Google. 200 faktor tersebut, lebih 200 faktor. Dan 200 faktor tersebut berubah-ubah, selalu diupdate oleh Google. Kalau seandainya ada bug-nya, atau ada kesalahan, itu akan diupdate oleh Google. Update yang signifikan, yang mempengaruhi terhadap SEO, yang sangat mempengaruhi, nanti akan di-emailkan. Di-emailkan kepada pengguna website-nya, pemilih website-nya. Dan faktor-faktor ini yang dikenal dengan algoritma Google. Algoritma Google. Jadi seperti di materi tadi, bahwasannya SEO itu adalah mengoptimalkan. Bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan website kita itu agar bisa tampil di halaman utama Google. Kalau bisa di ranking satu Google. Banyak sekali faktornya. Dan faktor-faktor itu, tidak ibaratnya sangat banyak faktornya, dan apakah bisa kita terapkan di seluruh faktor tersebut. Dan saya sendiri, tidak tahu mana faktor yang lebih berpengaruh untuk search engine Google. Dan berdasarkan informasi-informasi, bahwasannya ada beberapa faktor yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap sebuah hasil pencarian di search engine Google ini. Secara jenisnya, ada dua faktor ini. Ada dua faktor secara geris besar. Ada teknik SEO itu ada dua. Yang pertama ada on-path SEO, dan yang kedua itu adalah off-path SEO. Kalau on-path SEO itu adalah teknik yang dilakukan untuk mengoptimalkan website itu dari tubuh website itu sendiri. Jadi kalau membuat website, itu di situ ada di programnya, di kontennya, kalau kita buat artikel. Jadi di situ memang ada teknik-teknik sendiri. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada off-path SEO. Ini adalah memanfaatkan, memaksimalkan, memoptimalkan bagaimana memaksimalkan website kita itu dari eksternal. Seperti dari hyperlink, atau pokoknya link-link, backlink dari luar website. Kita taruh link di website seseorang, atau kita kirimkan email marketing yang berisi URL atau konten kita. Selanjutnya bisa juga di Instagram, atau bisa status WA pun. Itu kan adalah hyperlink. Menghasilkan backlink bagi website kita tersebut. Backlink ini akan menjadi pertimbangan, menjadi pertimbangan oleh Google untuk memposisikan website kita di halaman berapa cocoknya, atau di ranking berapa cocoknya. Inilah on-path dan off-path SEO ini. Ada progres besarnya, ada dua teknik tadi. Selanjutnya untuk tahapan SEO. Ini ada tahapan SEO. Yang pertama itu analisa keyword. Kalau kita ingin memulai bisnis dengan menggunakan SEO ini, kita analisa dulu keywordnya. analisa keyword ini bisa kita, bisnis kita itu terkait dengan apa. Contohnya kuliner, atau kalau dulu saya pernah dulu membantu tante ya, di Bukit Tinggi itu kita ada homestay. Homestay itu sangat, apa ya, sangat populer di zamannya waktu itu. Waktu itu masih sedikit lah, yang punya homestay di Bukit Tinggi, homestay rumahan. Jadi alternatif untuk penginapan, alternatif penginapan yang murah. Jadi di situ kita terap analisa dulu apa yang cocok target kita, bisnis ini, di SEO ini. Jadi kalau di homestay, atau hotel di Bukit Tinggi, bagaimana homestay ini muncul di atas. Padahal kan keywordnya berbeda. Hotel dan homestay itu berbeda, kan? Sudah jelas, homestay di Bukit Tinggi, hotel di Bukit Tinggi. Tapi di faktor, di algoritma Google itu sudah bisa. Ini ada kemiripan, hotel dan homestay, atau penginapan di Bukit Tinggi. Nah, itulah pentingnya kita menganalisa keyword ini. Kata kunci tadi ya, kata kuncinya. Keyword itu dalam bentuk kata. Itulah. Selanjutnya ada juga, saya tengok tadi di Bukit Tinggi, ada sanjay murah di Bukit Tinggi. Kita ketik keywordnya, sanjay murah di Bukit Tinggi. Dan saya tengok tidak ada itu, yang websitenya, yang pengusaha, yang jualan sanjay, tidak ada yang memiliki website sanjay di Bukit Tinggi. Kalau memang ada, tentu akan muncul. Di halaman satu atau di halaman dua Google. Karena yang mempengaruhi, salah satu faktor yang pengaruhi dari nama domain, nama domain, umur domainnya, misalnya sanjaynita.com atau sanjay bunda, ini yang mempengaruhi, inilah pentingnya analisa keyword ini. Jadi teman-teman, atau ada yang ingin membangun usaha atau mengupgrade usahanya, atau dari bisnis offline ke digital, jadi sahabat SEO ini sangat penting. Selanjutnya, yang kedua langkah selanjutnya, setelah analisa keywordnya, apa usaha yang akan kita lakukan, yaitu adalah membuat website. Untuk membuat website ini, banyak platform yang dapat kita gunakan. Platform. Bisa dengan CMS, saya tengok tadi, ada dari pemateri sebelumnya, ada itu, ada Drupal, ada Wix, Wix.com, banyak macamnya. Ada Jomla, kalau kami dulu belajar Jomla, WordPress kita, kita pengembangan diri kita. Jadi sebenarnya, kalau cerita sedikit tentang dasarnya SEO saya, itu kami dulu, SEO bukan WordPress, membangun sebuah website dengan WordPress, bukan dengan Jomla, ataupun platform lainnya. Jadi kami menggunakan platform gratis. Gratis, kecuali kalau Bang Zul mungkin agak lebih senior, dia sudah paham Jomla. Kami di tahun 2014, awalnya itu 2014, di tahun 2014 itu, kita gunakan blogger. Blogger untuk website. Untuk membuat website. Jadi sebenarnya blogger itu bisa kita jadikan sebuah website. Dan sebenarnya informasi tersebut, saya dapatkan dari teman-teman dari IAN juga. Jadi blogger di custom, kita hanya butuh beli domain, beli domainnya, dan hosting di blogger. jadi kita hanya menggunakan, jadi keuntungannya di blogger ini sebenarnya kita tidak terlalu rumit, pengaturnya tidak terlalu rumit, kita bebas upload apa saja, berapa kapasitas gambar, berapa besar gambar, itu puas kita. Jadi tidak terbatas. Jadi kalau kita pakai beberapa platform mahir yang pakai hosting, tentu kalau kita terlalu banyak upload gambar, tentu akan membuat website kita sebentar penuh hostingnya. Jadi ini yang perlu diperhatikan untuk tahapan pembuatan, tahapan SEO ini. Membuat website. Jadi dengan dibangun dengan apa website tersebut, itu berpengaruh. Tapi untuk yang populer saat ini, dan banyak digunakan di dunia, itu platform atau CMS yang banyak digunakan adalah WordPress. Unsight ini sudah beralih ke WordPress. Ini sebagai tambahan berbagi saya, bahwasannya WordPress ini lebih kompleks, dan tool-toolnya lebih mudah digunakan. Selanjutnya ada juga teman-teman yang menggunakan Wix, ada Jomla, ada sih platform-platform baru, atau CMS-CMS baru, yang memudahkan pengguna untuk membuat website. Jadi untuk memulai bisnis di SEO ini, itu adalah analisa keywordnya, membuat website-nya. Selanjutnya yaitu Onpad SEO. Onpad SEO ini, seperti yang dijelaskan jadi, bahwasannya Onpad SEO ini adalah mengoptimalkan performa website dari tubuh website itu sendiri. Di situ ada titel, judulnya, judul yang menarik, terus ada keywordnya, kata kunci yang kita masukkan. Kalau dulu di blogger, itu memang kata kunci itu kita hanya ibaratnya biasanya untuk blogger, itu beberapa kata pertama itu akan dijadikan kata kunci oleh blogger. Pertama di konten kita itu. Tapi kalau di WordPress, kita telah disediakan platformnya, ada UASEO, ada Alunwan SEO, itu ibaratnya bonusnya dari WordPress ini. Selanjutnya, Offpad SEO. Ini kita bangun backlink, hyperlink, bangun media sosialnya, bangun petanya, kalau kita punya usaha, dibangun petanya, terus dibangunlah semuanya. Dan komentar-komentar orang pun, komentar-komentar pelanggan kita pun, itu kalau bisa diusahakan membalasnya. Karena Google juga memperhatikan itu. Contohnya di Google Map, kita punya peta, itu jualan grup Sanjay. Kita ketik Sanjay di Bukit Tinggi, keluar Sanjay Bunda, ada Sanjay Sasuai. Kan ada orang komentar, ngasih bintang 5, bintang 3, itu kalau bisa diusahakan balasnya. Karena itu mempengaruhi, karena itu merupakan faktor-faktor yang diperhatikan oleh Google. Kita bicara di Google, karena memang Google ini adalah platform di share engine yang banyak digunakan saat ini. Oke, selanjutnya. Ini optimasi SEO pada sebuah website. Yang pertama adalah judul. Judul ini penting. Bagi teman-teman atau Bapak-Ibu yang ingin memulai bisnis ini, bahwasannya judul di sebuah website itu merupakan salah satu poin penting yang bisa kita manfaatkan untuk penunjang bisnis kita. Bisa saja judul ini kita buat semenarik mungkin. Kadang ada di judul itu, banyak sih tekniknya. Saya yang sederhana saja, yang biasa saya terapkan. Kadang di judul itu, saya terapkan langsung nomor handphone. Jadi, kalau contohnya untuk usaha travel, travel pekamar udumai, kita terapkan saja di judul itu nomor handphonenya. Karena kalau ibaratnya jasa, yang penting itu kan nomor handphone. Kalau usahanya jasa, atau jasa karangan bunga, seperti itu. Karangan bunga, atau duplikat kunci di Pukan Baru. Saya juga punya teman, itu duplikat kunci yang kita bantu untuk mengoptimalkan websitenya. Dia punya usaha duplikat kunci di Pukan Baru. Jadi, kita bantu untuk bagaimana mengoptimisasi sebuah website. Ini judul-judul. Kalau bisa usahakan yang menarik, dan banyak dicari oleh pengguna. Pengguna Seer Engine ini. Banyak dicari apa. Contohnya, Homestay di Bukit Tinggi. Kan gitu. Homestay di Bukit Tinggi. Atau Karupuak Sanjay. Karupuak. Jadi, kalau bisa, di judul itu kita masukkan Karupuak. Pakai emang logak apanya. Bahasa Minang ya. Katanya. Pasal katanya. Dan itu Google memperhatikan itu. Yang paling relevan yang dicari. Selanjutnya, ada Heading. Heading ini adalah penekanan. Penekanan dalam artikel kita. Ada Meta Description. Ini tag meta di program sebenarnya. Tetapi di beberapa platform, Meta Description ini kadang ditampilkan jadi Snipeed. Snipeed itu ditampilkan di halaman di search engine tersebut. Ada keyword. Keyword ini kata kunci tadi. Konten. Konten inilah yang sangat penting. Bahwasannya konten ini yang menarik. Kalau konten kita bagus, konten kita menyentuh sama penggunanya, mereka akan berulang. Berulang. mengunjungi website kita. Seperti itu. Mereka tidak berulang mengunjungi website kita. Dan masuknya itu. Tidak lalui Google lagi. Contohnya kita punya website Fundy Media. Saya punya website ini Fundy Media. Fundy Media. Kontennya itu tentang berita teknologi. Kita ulas juga di sana ada bagaimana bagaimana performa sebuah prosesor di smartphone seperti Snapdragon, ada Mediatek, ada Exynos. Jadi itu kita ulas di situ. Nanti rinciannya akan saya bahas lagi di slide selanjutnya. Ini judul kita itu sebenarnya ditampilkan di sini. Di halaman Google. Contohnya ini saya ketikkan Travel Pekanbaru, Muarubungo. Ini ada Redbus. Redbus ini adalah perusahaan asal India, kalau tidak salah. India, dia beroperasi juga di Indonesia. dia lebih tinggi rankingnya. Karena ini keywordnya judul Travel Pekanbaru, Muarubungo. Jadi di sini saya ini Veloto ini dengan coding ya, coding murni ini ya. Dengan menggunakan platform juga. Di sini Alhamdulillah kita ada di nomor dua. Ini di perkenangnya. Ini halaman satu Google yang saya screenshot. Ini di halaman satu. dan kalau sudah di halaman satu itu rasanya bagaimana website itu sangat populer. Terus ada juga yang ini. Yang ini langsung menampilkan nomor handphonenya. Ini agak ekstrim juga nampaknya ya. Sebenarnya saya dulu memang kita ada jasa nih. Jasa untuk SEO gitu. Jadi nomor ini sangat jarang saya tampilkan di judul. ini karena persaingan sekarang sudah ketat. Sangat ketat bahkan. Jadi untuk travel-travel ini kita coba tampilkan di judul nomor handphonenya. Ini detail ini. Nanti kalau kita di WordPress atau di blogger pun detail ini akan muncul di agak besar posisinya dari deskripsinya. ini. Jadi ini title tag. Selanjutnya ada heading. Heading ini adalah penekanan ya. Penekanan yang bisa kita manfaatkan juga untuk mengoptimasi SEO. Mengoptimasi website kita di matasari. Di sini sebenarnya sudah tersedia ada heading ini adalah tag HTML sebenarnya. Tag HTML yang sudah dibungkus. Ini adalah WordPress. Screenshot dari WordPress. Kita gunakan. Maksudnya ini heading sebenarnya ada H1. H1 sampai H6. Heading 6 sampai heading 1 sampai heading 6. Jadi heading 1 di sini tidak tersedia. Karena heading 1 itu nampaknya WordPress ini khusus untuk judul heading 1 ini. Khusus untuk judulnya. heading 1 khusus untuk judul. Dan di dalam artikel atau di dalam sebuah postingan di dalam konten itu hanya disediakan heading 2 dan heading 3 heading 4. Kalau heading 5 heading 6 ini kan agak kecil nih. Makin kecil makin ibaratnya ini ukurannya sebenarnya. Kalau secara sederhana ukurannya. Heading 1 itu lebih besar heading 2 agak kecil menengah dan heading 6 itu kecil sekali. Jadi kalau kita lihat di sebuah artikel itu kecil-kecil sekali beratnya ukuran font-nya seperti itu. Tapi ini untuk judul penekanan dalam sebuah website. Sebuah artikel di sebuah website. Ini meta description. Ini sebenarnya yang saya tampilkan di sini bukan meta description tetapi adalah snippet ini. Dan meta description itu kalau kita menggunakan setiap platform itu berbeda-beda meta description-nya. Dan ini kalau ini saya bangun Fundy Media ini dengan blogger. Terus terang saja ini dengan blogger. Jadi kita tidak diberi kesempatan untuk meng-customize secara full dari platform blogger ini. Jadi kita tidak bisa masukkan meta description-nya. Jadi kalau bagi teman-teman yang membangun website dari awal atau membangun website dengan coding itu bisa dimasukkan meta tag meta description-nya. Meta tag description meta keyword itu bisa kita masukkan. Jadi di sini karena dibangun dengan blogger ini Google langsung yang milih. Yang ini Google langsung yang milih apa yang cocok akan ditampilkannya Google langsung yang milih. Jadi kalau seorang bisnis bisnis UMKM atau yang sudah melujuk bisnisnya. Di sini sebenarnya kalau kita jasa contohnya jasa duplikat kunci. Di meta description ini kalau kita tampil di halaman satu dan di ranking satu Google ini bisa kita tampilkan nomor di sini biar enak. Jadi orang kadang malas baca. Jadi kalau sudah tampil di deskripsi snippet-nya ini nomor jadi orang tinggal nelpon saja lagi. Jarang sekali orang yang malas kadang buka website. Jadi tugas kita tetap membuat konten yang bagus agar website kita tampil di halaman satu. Ini adalah meta description yang dijadikan snippet oleh Google. Google yang atur langsung otomatis. Saya tidak ada masukkan meta description-nya berbeda dengan WordPress. Kalau WordPress sudah disediakan platform-nya platform-nya pakai kalau kita menggunakan Yoast SEO atau All-in-One SEO itu sudah dipersiapkan. Ada tool-nya, tool khususnya, tool SEO ini. Banyak lagi tool-tool yang ada yang berasal dari Indonesia juga ada kayaknya. Selanjutnya ini meta description, ada konten. Inilah semua hal yang kita akses di internet pada resarnya adalah kita mengakses sebuah konten. Konten yang menarik ini akan sangat diutamakan oleh Google. Inilah konten yang menjadi prioritas di Google. Di situ konten ini ibaratnya kalau konten kita menarik, konten kita bagus, kita tidak perlu undang lagi. Kita tidak perlu promosikan website kita. Tidak perlu promosikan orang akan datang sendiri. Jadi orang akan datang sendiri, tidak perlu dia ketik contohnya mencari sebuah jasa pindahan di Kota Pekanbaru. Jasa pindahan di Kota Pekanbaru, orang tidak ketik lagi jasa pindahan, tapi orang ketiknya contohnya Rio Mover Pekanbaru. Ada sebuah jasa pindahan di Pekanbaru namanya Rio Mover. Orang ketiknya Rio Mover, bukan jasa pindahan lagi. karena pernah baca kontennya dan melekat di ingatannya Rio Mover, maka dia tinggal ketikkan di Google Rio Mover, tidak di keyword tadi. Ini adalah website saya, ini adalah travelpekanbaru.com, website saya yang saya bangun itu di tahun 2015. Setelah zaman boleh dikatakan musim batu akik dulu pada waktu itu. Saya pernah punya website sebelum travelpekanbaru.com ini, ada websitenya namanya Lumbung Batu, itu jualan batu, website jualan batu akik, itu sempat booming juga ya, ada yang bajak mencoba-coba untuk bajaknya juga, menduplikat namanya. Terus ini travelpekanbaru.com dibangun 2015 dan sebelumnya ada website pendukungnya itu klik pku.com. Kita share ibaratnya sharing membantu pengusaha travel konvensional dan ditumpangkan iklannya di travelpekanbaru.com ini. Jadi kita berlangganan lah istilahnya. Ada travel contohnya setiap land itu berbeda-beda, contohnya Pekanbaru Pariaman, kita usahakan rankingnya di halaman satu, dan ada orang yang menelpon dan mereka ada dapat penumpang dari website tersebut. Disitulah kita sistem berlangganan, kenal-kenal dengan travel, dengan travel-travel yang ada. Ini tampilannya. Ini tampilannya, ini travelpekanbaru.com. Selanjutnya, ini adalah Fundy Media, website saya juga. Setelah travelpekanbaru.com ini ibaratnya dikatakan sudah mentok kapasitasnya karena beberapa lain, beberapa lainnya sudah penuh, seperti ke Pekanbaru Bagansi Api-Api, Pekanbaru Dumai, sudah penuh semua, rute-rute Pekanbaru Sumbar ini. Saya mencoba beralih ke peloto.com. Peloto.com ini berhubung sudah masuk waktu asar, jadi waktu mungkin tersisa tinggal lima menit lagi, tidak apa-apa. Terima kasih. Oke, tidak apa-apa. Siap. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. silahkan dilanjutkan Pak terima kasih saya lanjutkan jadi awalnya itu kita punya website travelpekanbaru.com jadi disitu memang mewadahi pengusaha-pengusaha travel yang ada di Pekanbaru ini untuk berbagung tergabung ke dalam sebuah website travel pekanbaru.com dan itu satu rute itu satu travel jadi satu rute, satu travel contohnya Pekanbaru ke Padang ini, Padang Pekanbaru satu rute travel itu sistemnya berlangganan kita yang tagih selanjutnya ada ke Belilas travel Pekanbaru Belilas berlangganan juga kita tagih perbulannya ada travel Anugrah ini ada travel Durirengat dan ada lebih 30 travel dan setelah saya pikir-pikir ini kan mentok juga nih namanya travelpekanbaru.com makanya ini penting sekali kita memikirkan nama sebuah website nama domain website ini nama website saya ini awalnya adalah travelpekanbaru.com jadi travelpekanbaru.com ini kan nggak mungkin rutenya Padang Morobungu gitu atau Lampung Lampung Lubuk Linggau gitu atau Bengkulu Lubuk Linggau ini kan agak agak kurang sinkron lah penting sekali untuk memulai bisnis kita pikirkan nama domain nama domainnya ini jadi mungkin itulah belajar dari pengalaman juga bahwasannya website ini akan dimigrasikan sempat juga dulu saya beli domain itu namanya travelsumatra travelsumatra.com cuman untuk sekarang karena kesibukan itu kita tidak bisa mengoptimasinya mengoptimasi website tersebut karena untuk SEO untuk menaikkan sebuah ranking website itu umur website pun ditengok sama Google umur website nama website terus tambahlah dari on-path SEO dan off-path SEO tersebut dan ini travelpekamaru.com karena umurnya sudah sekarang udah 5 tahun ya masih ada cuman tidak begitu sering update gitu dan situ juga saya pasang iklan gitu jadi inilah berlangganan bulanan dan di tahun 2017 itu saya punya ada yang pengen kenal lah pengen katanya akuisisi gitu akuisisi travelpekamaru.com beratnya dia mau kerjasama lah dan saya terus terang aja bagaimana sistem akuisisinya gitu kan ada akuisisi ini website Facebook dulu akuisisi ada ada yang toko bagus sama berniaga.com saya masih ingat waktu itu itu akuisisinya itu memang akuisisi ini kan istilahnya dibeli sahamnya tetapi tetap ada dapat lah komisi dari bulanannya dari idenya tersebut gitu jadi saya bilang seperti apa sih kerjasama akuisisi ini travelpekamaru.com ya setelah itu akhirnya dapatlah titik temu kita ada website lagi ini veloto.com disini konsep bisnisnya sebenarnya adalah seperti customer to customer seperti jelaskan Pak Daus karena disini kalau tidak salah itu customer to customer kita punya customer juga agen jadi agen ini bisa daftar di aplikasi Veloto ini Alhamdulillah ini sudah untuk pembangunannya kita ada sekitar satu setengah tahun jadi customer to customer agen bisa daftar dan penumpang calon pelanggan pun daftar di situ jadi ibaratnya sistem kayak seperti Shopee menyediakan platform jual-beli marketplace ini veloto dan ini kita bangun dengan platform-platform yang ada juga yang biasa kita gunakan menggunakan PHP PHP murni ditambah untuk umper cantiknya ada bootstrap juga inilah hasilnya Veloto sekarang ini dan ini Alhamdulillah member-member kita sudah mulai berdatangan dan di saat pandemi ini inilah tantangan bagi kita pengusaha entrepreneur bagaimana bertahan saja dulu di masa pandemi ini bertahan saja itu sudah baik sudah sangat baik karena untuk melangkah di saat pandemi ini agak susah apalagi sangat signifikan kalau di bidang transportasi ini bus pariwisata pun itu tidak jalan sekarang bus pariwisata di kota Bukit Tinggi di Pekanmaru ini banyak bus pariwisata rutinnya itu paling banyak ke Bukit Tinggi ke Sumbar Bukit Tinggi Sumbar Padang ini sangat besar efeknya terhadap bisnis transportasi ini inilah veloto.com ini tampilannya disini bisa ini adalah daftar daftar sebagai member pelanggan nanti belum dioptimasi ini belum full ya optimasinya karena tim kita masih membutuhkan tim kemarin kita ada beberapa orang dan saat pandemi ini kita ada yang dirumahkan juga ada yang dirumahkan juga tapi Alhamdulillah mudah-mudahan kita mau doa juga kepada mudah-mudahan aplikasi ini bisa Indonesia bisa dipakai secara nasional dan pernah juga dulu udah ada aplikasi ini yaitu pemesanan tiket bus bosbis namanya bosbis.com kalau di Jawa itu kita pengennya kan bosbis di Jawa veloto dikenal di Sumatera nah gitu bosbis ini sekarang udah kolaps nampaknya itu tidak dikarenakan sepertinya tidak disebabkan oleh pandemi ini tetapi sebelum pandemi saya udah tengok kok bosbis gak ada lagi websitenya gitu rupanya itulah saya belum tahu alasannya apa kenapa bosbis ini dia sempat ekspansi ke pekan baru juga ada beberapa travel yang nawarkan itu masuklah iklan di bosbis free kita hanya potong fee aja fee nya itu kalau gak salah 12% oke selanjutnya ini ini beberapa website yang dioptimasi ini sepertinya yang dijelaskan Pak Daus tadi ada juga kita bisa untuk menampilkan sebuah patch google atau fanspack google di halaman utama google halaman utama fanspack facebook di halaman utama google seperti ini jadi kita ketikan travel pekan baru batu sangkar ini yang muncul patch google dan ini bisa juga kita terapkan teknik-teknik SEO nya berdasarkan banyak juga tekniknya yang bisa kita terapkan intinya keyword bagaimana menulis intinya update di fanpack ini sebenarnya konten ya intinya yang penting sekali kita perhatikan ini travel pekan baru itu sangkar ini kita ibaratnya kita sewakan fanpack nya selanjutnya ada juga veloto.com ini marketplace nya ini konsep bisnis to bisnis tadi ini di veloto.com alhamdulillah di ranking di halaman pertama cuman tidak di ranking 1 ini untuk patch nya travel dumai travel pekan baru dumai saya awalnya ibaratnya ambil fee sebenarnya ke dumai ini awalnya karena di travelpekamaru.com itu sudah banyak sekali travel nya dan untuk mencari orang yang berlangganan misalnya itu saya minta waktu itu 60 ribu per bulan 60 ribu per bulan itu sangat susah untuk nagihnya karena bergaul dengan orang lapangan bahasa yang keluar pun agak sulit kita terima tapi alhamdulillah ini berlangganan karena berlangganan pindah berlangganan travel ini ganti travel ini kita datangi PO-PO tersebut dan akhir cerita saya ini kita sistem fee lagi ada yang gak mau ya sistem berlangganan 60 fee dapat penumpang 2 orang kasih dapat 1 orang 20 ribu dapat 2 orang 40 ribu ini alhamdulillah membuka wawasan kita juga wawasan saya wawasannya ini bagus nih jadi kita siapkan operator pada waktu itu saya masih ngajar masih ngajar waktu itu dan alhamdulillah dasar dari ini banyaklah perusahaan yang narik kita mau gak jadi agen di pekan baru alhamdulillah berdirilah jasa mulia ini singkat ceritanya berdiri jasa mulia dan sekarang kita sudah di jasa mulia sudah ada rute ke pekan baru duri dumai dan pekan baru padang pekan baru bukit tinggi padang jadi untuk pekan baru dumai kita ada di halaman satu google juga karena persaingan ketat kadang di nomor 1 kadang di nomor 3 gitu alhamdulillah dan untuk ke padang kita kadang di nomor 3 dan untuk mempertahankan ini yang agak susah di SEO ini karena pemain pemain-pemain baru pemain-pemain yang baru ini dia lebih semangat lagi lebih optimal dia mengoptimasi SEO ini mengoptimasi websitenya oke mungkin ini ya presentasi dari saya bahwasannya saat ini silahkan mulai saja bisnisnya mulai di bisnis di jidang digital pada saat pandemi ini kita sama-sama start di awal lagi yang punya bisnis pun agak susah ya untuk memulai bisnisnya tersebut oke terima kasih salam premier muda mungkin sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas materinya Bapak Fauzan Azim untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya-jawab dan diskusi secara langsung atau boleh melalui zoom group chat kami beri waktu satu menit di zoom group chat untuk memberikan pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh narasumber dan pertanyaannya silahkan ditujukan kepada siapa terima kasih terima kasih oke silahkan jika ada yang bertanya baik Bapak Ibu silahkan bagi Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan berangkali jika bisa kita jawab kita jawab jika tidak nanti kita akan tunda jawabannya sampai nanti mendapatkan jawabannya maksimal silahkan Bapak Ibu saudara-saudara mahasiswa mungkin yang terkait dengan YouTuber bisa ditanya langsung sama Pak Zofi Karn untuk Pak Fauzan dari Thomas Gunawan Pak gimana caranya untuk kami yang programmer awal atau baru belajar untuk memulai membuat website efektif terima kasih Pak oke Bapak oke ya terima kasih pada Thomas Gunawan ya pertanyaannya saya pun jawab ya pertanyaan bagaimana untuk kami yang programmer awal ya baru belajar untuk mulai membuat website yang efektif mungkin ini targetnya beda-beda ya kalau untuk bisnis sebenarnya website ini kalau kita jadi programmer memang harus banyak belajar lagi banyak belajar lagi gak apa-apa kita lanjutkan aja bagaimana membuat website dengan programmer tetapi kalau untuk yang tujuannya untuk bisnis saya menyarankan menggunakan platform yang sudah ada aja karena bisnis ini terkait dengan SEO kalau menggunakan website search engine optimization jadi kalau untuk nanti kalau boleh mencoba dengan WordPress dulu WordPress dulu nanti disitu akan perlahan-lahan akan memahami konsep dasar SEO itu seperti apa dan itu bisa diterapkan di programnya program rancangannya tersebut jadi itu boleh untuk programmer ini kan sebenarnya di WordPress pun kita bisa kalau untuk membangunkan sebuah website ya ini kan tidak terlalu sangat sederhana sebenarnya untuk membangun website itu pada saat ini rata-rata yang membutuhkan programmer itu adalah membangun sebuah sistem informasi sistem informasi akademik sistem informasi penjualan marketplace toko online seperti itu jadi intinya kalau mau memulai memahami SEO maka mulailah dengan platform-platform yang sudah ada yang menunjang untuk SEO-nya tersebut kalau memang membuat website untuk programmer ya tetap banyak belajar lagi bagaimana membuat website yang diprogram sendiri yang sesuai keinginan oleh Google mungkin itu jawabannya Pak Thomas ya Pak Thomas Gunawan terima kasih saya kembalikan moderator moderator